Peramal yang sudah meninggal dunia ini menyebut 2016 tahun horor, Eropa lenyap. Tahun 2016 disebut merupakan tahun horor dan menakutkan. Pernyataan itu dilontarkan oleh seorang peramal buta yang sudah meninggal 20 tahun lalu. Kata dia, tahun 2016 akan jadi tahun menakutkan bagi dunia. Peramal itu adalah Baba Fanga. Dia adalah peramal perempuan buta dari Bulgaria, yang sudah meninggal pada tahun 1996. Seperti dilaporkan Mirror.co.uk, Senin, tanggal 4 bulan 1 tahun 2016, peramal yang dijuluki Nostradamus dari Balkan. Karena ketepatan ramalannya mencapai sekitar 85% ini mengatakan jika Eropa di akhir tahun 2016 ini akan lenyap. Dan katanya di tahun 2016 ini, kaum ekstremis akan menggunakan senjata kimia melawan orang Eropa. Ramalan-ramalan yang diprediksikan oleh perempuan yang meninggal dunia pada usia 85 tahun ini memang seringkali tembus. Bahkan sepanjang hidupnya dia sudah membuat ratusan ramalan. Dia pernah meramal kejadian serangan 11 September di New York, Amerika Serikat dan kemunculan kelompok ISIS serta tsunami besar pada 2004. Saat kejadian serangan 11 September Fanga meramal, horor, horor, orang Amerika akan berjatuhan setelah diserang oleh burung besi. Ramalan itu dia katakan pada 1989. Orang-orang kemudian meyakini yang dia maksud adalah dua pesawat dibajak dan ditabrakan ke gedung World Trade Center. Selain itu, pada 1950-an dia pernah meramal kejadian tsunami. Ombak besar akan mendarat di pesisir, mengubur orang-orang, kota-kota dan menenggelamkan semuanya di dalam air.